PEMBIRSA KESANA Ka'bah Al-Musharrafah Rumah Allah yang pertama dibangun di muka bumi ini Hingga kini menjadi jantung spiritual umat manusia Tak pernah lekang dimakan zaman Sejak awal mula manusia diciptakan Bangunan sederhana ini menjadi pusat peribadatan manusia Allah telah menyucikannya Dan menjadikan hati manusia cenderung kepadanya Namun menjelang hari kiamat kelak Manusia tak lagi mengindahkan kesucian Ka'bah Hingga Allah mengangkat kesucian dan keharaman Ka'bah Ka'bah pun tak lagi menjadi masjidil haram Karena Allah telah menghalalkannya Imam Ibn Hajar Al-Asqolani mengungkapkannya dalam kitab Fatul Bari Bahwa tidak ada yang menghalalkan Baitul Haram Kecuali ahlinya Dan ahlinya adalah kaum muslimin Artinya kesucian Ka'bah telah hilang Akibat ulah kaum muslim sendiri Apabila mereka telah menghalalkannya Maka kehancuran akan menimpa mereka Saat itulah Ka'bah tak lagi menjadi tempat yang disucikan Inilah tanda yang nyata bagi tegaknya kiamat Qiblat kaum muslimin ini telah akan dihancurkan Oleh seseorang berkulit hitam dari Habasyah Yang memiliki julukan Zul Suwai Khatain Sang pemilik dua betis kecil Karena kedua betis pria ini kecil dan kurus Pria Habasyah ini akan menghancurkan Ka'bah batu demi batu Melepaskan kiswahnya Serta perhiasan-perhiasannya Itu sebabnya sejak jauh-jauh hari Nabi SAW mengingatkan pada umatnya Dalam sabdanya Biarkanlah bangsa Habasyah selama mereka membiarkan kalian Sesungguhnya tidak ada yang akan mengeluarkan harta Ka'bah kecuali Zul Suwai Khatain dari Habasyah Hadith Riwayat Abu Dawud Imam Bukhari dan Muslim bahkan meriwayatkan peringatan Nabi SAW Dalam redaksi yang lebih tegas Ka'bah akan dirusak oleh Zul Suwai Khatain dari Habasyah Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam riwayat Abdullah bin Abbas salallahu anhu Rasulullah SAW bersagda Seolah-olah aku melihatnya Seorang berkulit hitam dengan betisnya berjauhan Ia merobohkan Ka'bah batu demi batu Hadith Riwayat Bukhari Dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW bahkan mengatakan lebih detail Bagaimana Ka'bah dirobohkan oleh orang Habasyah Menjelang hari kiamat Rasulullah SAW bersabda Ka'bah akan dihancurkan oleh Zul Suwai Khatain dari Habasyah Ia akan mengambil perhiasan-perhiasan Ka'bah Dan menurunkan kiswahnya Seakan aku melihatnya Ia seorang yang botak dan pincang Dan menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya Hadith Riwayat Ahmad Terkait hal ini Satu pertanyaan muncul Bagaimana mungkin Ka'bah dapat dihancurkan Padahal Allah telah menjadikan Mekah sebagai tanah suci yang aman Bukankah Allah telah berfirman Tidakkah mereka tidak memperhatikan Bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 67 Bukankah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram Tanah suci yang aman Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 57 Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya Miscaya akan kamu rasakan kepadanya siksa yang pedih Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25 Sebelum kelahiran Nabi SAW Allah telah menjaga Ka'bah dari pasukan gajah Yang ketika itu penduduk Mekah adalah orang-orang musyrik dan kafir Apalagi saat itu Ka'bah belum menjadi Qiblat Lalu bagaimana mungkin Ka'bah yang jadi menjadi Qiblat kaum muslimin Bisa dikuasai oleh priha basah ini Tidakkah Allah menjaganya? Nah pemirsa jangan kemana-mana Kezana akan kembali sesaat lagi Bangsa Arab Selanjutnya bangsa Habasya akan datang untuk menghancurkan Ka'bah Akibatnya setelah itu Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi selamanya Bangsa Habasya inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah Hadith Riwayat Ahmad Hadith ini dengan tegas menyebutkan Tidak ada yang memakmurkannya setelah itu selama-lamanya Ia adalah tanah haram yang aman sentosa selama penduduknya belum menghalalkannya Atau mencabut keharaman dan kesuciannya Sementara di dalam ayat sama sekali tidak ada isyarat adanya keamanan untuk selamanya Dahulu saat pasukan gajah menyerang Ka'bah Penduduk Mekah memang masih kafir dan belum beriman Namun mereka tetap menghormati dan memuliakan Ka'bah Setelah orang-orang yang memiliki Ka'bah sudah menistakannya Dan berani melecehkannya serta mengabaikannya Bila mereka sudah mengabaikan Ka'bah Allah pun tidak akan menolong mereka Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda